Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo memperkirakan transaksi e-commerce Indonesia pada tahun 2022 akan meningkat menjadi Rp530 triliun dari yang diperkirakan sebesar Rp403 triliun pada tahun 2021. Dalam Indonesia Fintech Summit 2021 akhir peker lalu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo mengatakan Besarnya potensi ekonomi digital ini harus dimanfaatkan dengan mempercepat sejumlah hal yang mendukung pemanfaatan potensi ekonomi digital ini. Pertama, pembangunan infrastruktur fisik untuk transportasi dan logistik yang mendukung infrastruktur digital sehingga bisa menjangkau ke pelosok terdalam Indonesia. Kedua, penyempurnaan ekosistem digital yang terdiri dari perbankan digital, industri financial technology, dan e-commerce yang memang tidak bisa dipisahkan. Tahun lalu, Rp289 triliun. Faster than we expect. Apalagi, e-commerce yang tahun depan sekitar Rp530 triliun, tahun ini Rp403. We are faster growing. Dan ini adalah market yang banyak. What need to be done to be faster? Ya, Pak. Four point. One, adalah infrastruktur connectivity. Of course, digital connectivity a mass. But digital connectivity, we will not get the use of the market of retail without physical connectivity. After all, delivery need to have transportation. Logistik. The two must get together. Ini yang pertama. Saya terima kasih, Bu Menteri, ada investasi, money digital, tapi Pak Presiden juga, physical connectivity menjadi matter. Logistik. It's very, the two need to be growing. Number two, fintech cannot grow alone. why fintech is one segment of the market. You need to collaborate with digital banking, the bigger one. But fintech cannot grow without e-commerce. Because who will be reaching the market? E-commerce, right? This is our vision to connectivity, ecosystem of digital banking, fintech, and e-commerce. One ecosystem. that we are building. And Bank Indonesia already connecting those through digital payment system. Number two. Number three, reform. Tahun ini kita sudah mengeluarkan reform di dalam digital payment system industry. Clear. Bundling leverage. Ya. Ecosystem. Making the unicorn. fundamental. Thank you.